Salat Idul Fitri Salat Idul Fitri Sejak pukul 6 waktu Indonesia Barat, para warga sudah berbondong-bondong datang ke lokasi sholat id. Saiman atau yang kerap disapa, Yongki menuturkan para warga dapat menjalankan kegiatan sholat Idul Fitri berkat pantuan perlengkapan ibadah dari donatur. Dikatakan gini jumlah warga yang masih bertahan di posku pengusian sudah berkurang 40 persen. Berdasarkan keterangan ketua RWN 01, Keluran Cepinang Besar Utara, Yongki, Bahwa warganya hari ini dapat melaksanakan sholat Idul Fitri di Jalan Basuki Rahmat Setelah mendapat sejumlah bantuan dari berbagai pihak termasuk perangkat alat sholat. Warga mendapatkan bantuan perangkat alat sholat karena saat kejadian kebakaran mereka tidak dapat penyelamatkan harta bendanya, hanya menyalakan pakaian yang mereka kenakan saat kejadian. Warganya saat ini sudah mulai berupaya bangkit dari dampak kebakaran 40 persen warganya saat ini sudah mulai pindah dari posku pengusian ke rumah kerabat ataupun pulang kampung hingga menyewa kontrakan lain. Namun untuk warga yang masih bertahan Demikian informasi hari ini nantikan berita terbaru lainnya hanya di Youtube Tribunews. Terima kasih telah menonton!